Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video percobaan ya, mungkin percobaan singkat juga, nggak tahu. Apakah kalau PS3 itu nggak pakai casing atas bisa menjadi lebih dingin atau nggak? Atau mungkin ya kalau misalnya nggak pakai casing atas, apakah bakal jadi lebih dingin atau nggak gitu ya suhunya. Dan di sini kita akan langsung saja membuka ya untuk PS3-nya, untuk casing atasnya. Dan di sini saya saranin kalian harus punya dulu obeng T8 ya, yang ya kayak obeng berimbing gitu ya, yang ujungnya tuh ada bolongnya ya, di tengahnya gitu. Jadi ini ada semacam security screw di sini ya, di sini ada 4 gitu kan. Dan mungkin di sini saya juga akan membuka segel dari Sony dan Gopayless-nya ya. Di sini 1 ya, dan di sini 2 untuk segel Sony-nya. Dan langsung saja di sini kita akan buka ya. Dan untuk membukanya, seperti biasa, saya menggunakan obeng yang ujungnya hitam. Dan untuk obeng T8-nya juga saya menggunakan yang ujungnya hitam. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan obeng T9 juga bisa ya. Jadi obeng T9 itu lebih besar dan untuk PS4, tapi masih bisa dipakai di PS3-slim. Jadi langsung saja kita akan buka ya. Oke, jadi semua bautnya sudah terbuka ya. Dan di sini kita akan mencoba apakah bisa dibuka casing-nya. Oke, jadi... Lumayan. Di sini casing-nya sudah terbuka ya. Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi yang tadi yang di ujung ya, yang masih yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini nggak harus dibuka. Dan memang nggak ada baut ya di situnya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menyalakannya ya. Menyalakan PS3-nya. Dan di sini saya ingin mengetes suhunya gitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan tutup atas, itu suhunya itu CPU-nya itu 55 dan RSX-nya itu 55. Paling dingin ya. Dan di sini kita akan cek deh untuk ininya berapa gitu ya suhunya. Di sini kita akan coba langsung. Oke pak, jadi di sini adalah PS3-nya ya. Dan saya udah nyoba juga tadi untuk bermain Red Dead Redemption 1 di PS3. Dan itu setelah saya main setengah jam, itu suhunya hasilnya itu adalah... Coba di sini saya akan lihat dulu ya. Coba di sini kita akan lihat. Nah, di situ RSX-nya 56 dan... Eh, CPU-nya 56 dan RSX-nya 60 ya. Karena tadi juga saya udah matiin juga sih ya kipasnya. Tapi kalau misalnya di sini saya menggunakan kipas yang sama gitu ya. Dengan kecepatan 70%. Itu CPU-nya maksimal di 48 dan untuk RSX-nya di 50 ya. Berarti itu ya lumayan juga gitu ya. Turun sekitar mungkin 5-10 derajat ya lumayan juga gitu. Untuk biar awet juga sih ya PS3-nya. Dan tapi saya juga nggak tahu ya. Mungkin nanti saya akan coba untuk mengganti pastanya. Dan kalau misalnya lihat di sini juga. Kalian bisa lihat gitu ya. Ini banyak debunya juga. Mungkin nanti saya akan bersihin juga. Dan mungkin nanti saya akan melihat dalemannya seperti apa ya. Atau mungkin nanti saya akan bikin deh videonya. Bagaimana cara membuat PS3-nya ini menjadi lebih kencang dengan menambah kipas ya. Tapi bukan kipas yang di belakang. Nanti saya akan ganti aja di sininya dengan kipas ya. Jadi karena di sini nggak dipakai juga sih ya. Nggak pernah saya pakai. Karena saya main gamenya digital. Jadi nanti saya akan ganti deh ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk percobaannya. Dan hasilnya lumayan. Lumayan memuaskan gitu ya. Bisa turun dari 5-10 derajat. Dan nanti saya akan bersihin dulu. Untuk pastanya. Mungkin nanti juga saya akan ganti. Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Kedai dari Twitter berkasihan. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax